Selamat datang, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini, kita akan membuat tutorial singkat, Setup atau Setting Mode Gaming versi kedua di Xiaomi Redmi Note 7 dan plastiknya masih dengan Custom Room Nusantara Project versi 1.1 dengan kodename LTS dan plastiknya masih dengan Android R10. Terima kasih telah menonton! Pastikan kalian sudah memenuhi syarat berikut. Yang pertama, pastikan handphone kalian adalah Xiaomi Redmi Note 7 dan sudah dalam keadaan ter-unlock bootloader. Yang kedua, sudah terpasang Custom Recovery atau TWRP dan disalankan untuk memakai TWRP dari Orange Fox versi stabil dan versi terakhir. Dan berikutnya, handphone kalian sudah terpasang .magis dan terinstall magis manager. Dan terakhir, pastikan kalian sudah mendownload semua file yang diperlukan. Yang bisa kalian temukan, link downloadnya yang ada di deskripsi video ini. Dan untuk informasi, tutorial ini bisa ditetapkan di Custom Room lain selain Nusantara Project dan pastinya dengan Android R10 di Xiaomi Redmi Note 7. Oke, berikutnya kita masuk ke video utama, tutorial setup atau setting mode gaming versi kedua di Xiaomi Redmi Note 7 dengan Custom Room Nusantara Project. Oke, setelah semua siap dan kalian sudah mendownload semua file yang diperlukan yang kalian simpan di memori internal maupun memori eksternal. Langkah pertama, kita akan mengganti kernel bawaan dengan Custom Kernel dari Predator Kernel dengan versi 9.8 dan versi HMP. Dan untuk mengganti kernel, kita harus masuk ke Custom Recovery atau TWRP. Langkah pertama, matikan dulu handphone kalian. Oke, setelah kondisi off, langkah berikutnya kita masuk ke Custom Recovery atau TWRP dengan akkumulasi tombol volume atas dan tombol power. Setelah logo Redmi muncul, lepaskan tombol power dan tetap lahan volume atas. Oke, setelah logo TWRP muncul, lepaskan volume atas. Dan TWRP yang saya pakai adalah TWRP dari Orange Vogue versi stabil dan versi terakhir untuk Xiaomi Redmi Note 7. Oke, setelah masuk ke TWRP dan kalian menemukan situasi seperti ini, kalian hanya perlu masukkan kunci layar atau pin yang kalian pakai untuk mengunci layar di Xiaomi Redmi Note 7. Oke, setelah masuk ke menu utama. Langkah berikutnya, sebelum kita mengganti kernel, kita membackup kernel bawaan atau kernel original di Custom Room Nusantra Project. Pilih menu backup, lalu pilih selek store egg, dan kalian dibiasa memilih penyimpanan internal maupun penyimpanan eksternal. Pilih penyimpanan dan pilih new backup. Dan untuk membackup kernel, kita hanya perlu mencintang menu boot dan menu DTBO. Langkah berikutnya, pilih swipe to backup. Oke, setelah backup selesai, pilih kembali. Langkah berikutnya, masuk ke pilihan file. Lalu cari file custom kernel Predator dengan versi 9.8 yang sudah kalian download dan kalian simpan di Xiaomi Redmi Note 7. Pilih file custom kernelnya, lalu pilih swipe to install. Oke, setelah selesai. Langkah berikutnya, pilih web chat, lalu pilih swipe to wipe. Dan berikutnya, pilih reboot system atau mulai ulang. Oke, setelah masuk ke menu utama. Langkah berikutnya, kita memastikan kernel sudah berubah menjadi custom kernel dari Predator dengan versi 9.8. Dengan cara, masuk ke setting atau setelan, lalu pilih menu tentang ponsel, dan pilih menu versi Android. Dan dapat dipastikan, kernel sudah berubah menjadi kernel Predator Stormbreaker versi 9.8. Langkah berikutnya, kembali ke menu utama. Langkah berikutnya, kita akan menginstal modul dengan support mode gaming di Xiaomi Redmi Note 7 di custom room Nusantara Project. Langkah berikutnya, masuk ke pilihan aplikasi Magis Manager, lalu pilih menu modul. Lalu pilih menu dengan nama install dari penyimpanan, lalu cari file modul Magis yang sudah kalian download, yang kalian temukan link downloadnya yang ada di deskripsi video. Yang pertama kita menginstal modul dengan nama Adreno Team Thermal Engine versi 1 untuk Xiaomi Redmi Note 7. Modul ini berfungsi untuk memaksimalkan kinerja CPU sampai batas maksimal di Xiaomi Redmi Note 7. Oke, setelah terinstall, pilih kembali. Masuk ke pilihan menu modul kembali dan kita menginstal modul yang kedua. Pilih install dari penyimpanan. Yang kedua kita menginstal modul dengan nama GPU Turbo Boost versi 6.1. Modul ini berfungsi untuk memaksimalkan kinerja GPU di Xiaomi Redmi Note 7 sampai batas maksimal. Oke, setelah terinstall, langkah berikutnya pilih reboot system terlebih dahulu sebelum kita menginstal modul yang berikutnya. Untuk memastikan, untuk memastikan file modul yang sebelumnya kita install terpasang di sistem terlebih dahulu di Xiaomi Redmi Note 7. Oke, setelah menginstal kembali, langkah berikutnya kita menginstal modul yang selanjutnya. Masuk kembali ke aplikasi Magus Manager. Lalu masuk ke pilihan menu modul. Yang ketiga kita menginstal modul dengan nama MZRAM Gaming dengan fungsi utama. Menambahkan memori virtual di Xiaomi Redmi Note 7. Oke, setelah selesai pilih kembali, kita menginstal modul yang berikutnya. Pilih menu modul kembali, pilih install dari penyimpanan. Berikutnya kita menginstal modul dengan nama ZTouch versi 13. Modul ini berfungsi untuk meningkatkan sensitivitas layar saat kita menggunakan Xiaomi Redmi Note 7 terutama untuk bermain game seperti game PUBG Mobile dan game Genshin Impact. Oke, setelah selesai pilih kembali, masuk ke pilihan modul kembali, pilih install dari penyimpanan. Dan berikutnya kita menginstal modul dengan nama Agni PUBG Unlocked. Dan fungsi utama, membuka setting grafik maksimal di game PUBG Mobile, Smooth Extreme dan 90 fps. Oke, setelah selesai pilih kembali, masuk ke pilihan modul kembali, pilih install dari penyimpanan. Dan yang terakhir kita menginstal modul dengan nama New Brutal Busy Box dengan fungsi utama. Kita memastikan semua modul yang kita pasang sebelumnya terpasang dengan sempurna di sistem di Xiaomi Redmi Note 7, tepatnya di Custom Room Nusantara Project. Oke, setelah selesai, langkah terakhir pilih reboot system atau mulai ulang. Oke, setelah selesai langkah berikutnya, kita pastikan semua modul yang kita pasang sebelumnya terpasang dengan sempurna di Xiaomi Redmi Note 7. Masuk ke pilihan Magis Manager, lalu pilih menu modul. Dan dapat dipastikan, modul yang sebelumnya kita install seperti Adreno Team Exclusive Thermal, Agni PUBG Unlocked, New Brutal Busy Box, GPU Turbo Boost, Z-Touch versi 13, dan Z-RAM for Gaming. Semuanya terpasang dengan sempurna di Magis Manager. Langkah berikutnya, kita akan tes performa dari setting mode gaming versi kedua di Xiaomi Redmi Note 7 dengan tes performa seperti tes performa CPU, GPU, dan tes performa gaming dengan bermain game PUBG Mobile dan game Genshin Impact. Terima kasih telah menonton!